Selamat bertemu kembali dalam sebuah pelajaran yang bernama Analisa Tanda Tangan Salam Analisa Tanda Tangan Kita mau belajar tentang satu alat ukur yang bernama ketinggian Kita lihat disini ada dua tanda tangan berbeda Yang satu tanda tangan dengan cukup tinggi dibuatnya Dan yang dibawah itu dalam kondisi pendek atau merendah Jadi ada dua alat ukur, tinggi ataupun yang rendah Saudara-saudara kita bertemu dengan begitu banyak alat ukur Saudara-saudara berbicara tentang ketinggian Apa bedanya dengan tinggi, lebar atau memanjang Itu kan kita sudah jelaskan Nanti kita akan bahas saudara-saudara apa yang namanya memanjang Kalau yang besar itu sudah namanya keluasan Nah kita akan bicara saudara itu tentang ketinggian Ketinggian, jadi ini ada ekstrimnya Satu tinggi tanda tangannya, yang kedua itu rendah Nah kalau yang tanda tangannya itu tinggi saudara-saudara Itu kalau dia arahnya itu ke atas bukan ke samping Itu lebih kepada ide Jadi ada yang tanda tangannya tinggi Tapi dia menyempit, begini, begini Tapi ada juga yang tinggi lalu memanjang Tinggi, wah tinggi semua Atau tinggi di awal Kemudian ini memanjang Itu semuanya beda artinya Tapi kita hanya akan bahas itu apa itu ketinggian Ketinggian saudara berbicara tentang keberanian berpikir Keberanian berinspirasi Keberanian menentukan sebuah cita-cita pemikiran Keberanian untuk melakukan sebuah penemuan Dari apa yang dia pikirkan Sehingga saudara, ketinggian itu lebih kepada ide Ketinggian juga lebih kepada inspirasi apa yang dia akan ungkapkan Yang orang lain mungkin tidak punya Dia sendiri itu punya Jadi orang yang punya tanda tangan tinggi itu Saudara, orang yang senang membaca Senang meneliti Senang riset Ya, senang melakukan pengujian Jadi orangnya seperti demikian Jadi lebih kepada arah berpikir Arah bagaimana memanage otaknya Memanage seluruh apa yang menjadi harapannya Menjadi sebuah ide Dan ide itu menjadi ide orisinil Boleh dikatakan itu untuk dia Itu orang yang tinggi Sehingga saudara, orang yang tanda tangan tinggi itu Bisa juga menjadi kadang-kadang dalam ngobrol dengan orang biasa Bincang-bincang kadang-kadang gak nyabung ya Kita bicara hal-hal yang sederhana Yang keseharian Tertawa, joke, becanda Orang ini kadang-kadang gak bisa Ya, bicaranya tinggi Teoretical banget Prinsip banget Seakan-akan bicara tentang langit Namun tidak Tidak membumi Jadi ya senangnya itu bicara yang seperti demikian Tapi kalau bicara hal-hal simpel, sederhana, keseharian Yang dibicarakan umum Apakah bisa? Bisa saja Cuma dia kurang tertarik Nah itu ya Nah kalau yang tanda tangannya itu saudara pendek Begitukannya dia tidak tinggi Dia rendah Nah ini Ini Artinya dia lebih realis Dia bisa lihat keadaan Dia juga tidak memaksakan ide pemikirannya Percakapannya juga mudah ditangkap Jadi kebalikannya Itu yang dibawah Dia juga tidak terlalu kalau punya ide pribadi itu Lalu Bombaptis disampaikan ke orang banyak Dia tidak seperti demikian Tapi apakah kemudian Tarah tangan pendek itu tidak berpikir? Tidak juga Dia juga bisa punya ide Dia punya mimpi Dia punya segala sesuatu Namun dia cenderung tidak memaksa Kalau idenya itu misalkan Bisa tercapai Bisa menjadi sebuah kenyataan Ya dia syukuri Tapi kalau idenya kemudian mengalami hambatan Mengalami kesulitan Nah dia juga tidak menyalahkan Tapi yang penting Dia sudah mencoba Jadi dia happy-happy saja Dia senang-senang saja Tapi kalau yang tinggi itu Sudah keadaannya memang tidak memungkinkan Sudah berbenturan beberapa kali Lalu orang juga mengatakan Ide kamu Konsep yang ada di dalam pikiran kamu itu Tidak relevan Dan memang tidak relevan Misalkan Namun dia tetap mempercayai dirinya Dia meyakini apa yang dia yakininya Apa yang dia pikirkan Apa yang menjadi konsep dan idenya Apa yang sudah dilakukan oleh dia Melalui sebuah riset dan segala macam Dia bisa melakukan semuanya sendiri Untuk melakukan sebuah penelitian Dan dianggap Yakin itu adalah yang benar Itu yang akan terwujud Nah itu orang yang tanda tangan tinggi Sehingga kadang-kadang Kalau di kondisi tertentu Kemudian dia tidak bisa beradaptasi Dengan kenyataan kehidupan Ya bisa-bisa kemudian Dia menjadi orang yang sedikit Beli katakan tanda kutip ya Ya dikatakan aneh Aneh berpikir Ngomong sendiri ya Punya dengan cara idrinya sendiri Nah seperti demikian Sehingga orang yang tanda tangan tinggi juga perlu diberi masukkan Ya kalau yang tanda tangan saya katakan tadi itu Rendah Itu yang saya seperti katakan tadi ya Dan yang rendah itu kebanyakan perempuan Ini kebanyakan laki-laki Perempuan ada nggak? Ada Laki-laki ada nggak? Yang kecil ada juga Namun mayoritas Ini laki-laki Ini wanita Jadi wanita itu kebanyakan lebih realis Ya realis Tidak terburu-buru Tidak bernapsu Dia berhitung Beli sesuatu juga berhitung Kalau ini itu berani spekulasi Ya dia berani mengeluarkan apapun yang dia punya Untuk mimpi Uangnya Seluruh tenaganya Waktunya Dia bisa berikan semuanya itu Saudara-saudara semoga Apa yang saya sampaikan Tentang alat ukur ketinggian ini Akan menolong kita Nanti ada perkawinan-perkawinan alat ukur Untuk menilai sebuah tanah tangan Jadi yang saya sampaikan adalah Hanya satu alat ukur Dengan spesifikasi Satu alat ukur Ya Tentu saudara hasilnya akan berbeda Kalau nanti ada dipercampurkan Misalkan ketinggiannya berapa persen Tekanannya berapa persen Kerapatannya berapa persen Keluasannya berapa persen Itu kayak orang meramu obat Nanti ditulis Nah waktu kemudian Mana yang paling tinggi Hasilnya seperti apa Kita akan belajar Di pelajaran yang berikut Hari ini kita belajar Tentang sebuah alat ukur Yang namanya ketinggian Yang tinggi Dan yang rendah Terus belajar Terus ikutin Tayangan Youtube saya Yang sebelum-sebelumnya Supaya saudara Anda bisa Mengikuti pelajaran Dari tahapan awal Sampai sekarang Tetap sehat Tetap kuat Salam Salam Analisa Tanda tangan Tanda tangan